selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu pada kesempatan video kali ini, nasib dan hoki akan membahas mengenai beberapa khasiat sapu lidi dalam dunia spiritual tau kapan jenengan bahwa sapu lidi yang sering dipakai untuk menyapu halaman rumah, ternyata menyimpan kekuatan metafisika dari alam semesta yang sangat besar dimana hal tersebut sejak zaman nenek moyang, sudah sering dimanfaatkan untuk membantu manusia dalam hal-hal tertentu yang bersifat gaib menurut kepercayaan, sapu lidi yang memiliki khasiat gaib terbesar adalah sapu lidi yang berasal dari pohon kelapa atau pohon aren yang sudah tua namun lidi tersebut jatuh sendiri dan menancap di atas permukaan tanah atau bisa juga sapu lidi bekas yang sudah sering dipergunakan untuk menyapu sehingga memiliki ujung yang sangat runcing sapu lidi yang demikian, telah mengalami proses pembentukan dan pengisian energi dari semesta secara alami di dalam setiap batang lidi tersebut, tersimpan kekuatan dari empat elemen utama yaitu air, api, udara, dan tanah itulah mengapa sapu lidi dianggap memiliki kekuatan metafisika yang sangat ampuh berikut ini adalah beberapa khasiat sapu lidi dalam dunia spiritual dimana pada urutan yang pertama adalah sebagai media untuk masuk ke dimensi alam gaib bagi panjenengan yang selama ini tidak percaya bahwa alam gaib itu ada ataupun juga yang ingin bertemu dengan jin penunggu rumah maka caranya bisa dengan mempergunakan sapu lidi bekas yang sudah sering digunakan untuk menyapu yang harus panjenengan lakukan adalah sangat sederhana yaitu pada saat tengah malam, tidurlah melintang pada salah satu pintu di dalam rumah dengan menggunakan sapu lidi bekas sebagai bantal pengganjal leher ataupun kepala jika panjenengan beruntung, maka akan ada dua kemungkinan yang akan terjadi kemungkinan pertama, panjenengan akan mengalami tindihan yang kemudian diikuti dengan munculnya penampakan, atau yang kedua, panjenengan akan dibawa masuk ke alam gaib melalui dimensi bawah sadar atau alam mimpi, dimana di dalam mimpi tersebut panjenengan akan diperlihatkan dengan sosok-sosok aneh yang kadang sangat mengerikan khasiat sapu lidi dalam dunia spiritual yang kedua, adalah sebagai media untuk mengetes arwah atau korin seseorang yang dianggap gentayangan jika di kampung atau di daerah panjenengan ada yang meninggal kemudian arwahnya dianggap bergentayangan dan mengganggu warga maka ada suatu metode yang sangat mudah untuk memastikannya dan yang diperlukan di sini selain sapu lidi tentunya adalah nyali keberanian pada saat tengah malam, bawalah satu ikat sapu lidi ke kuburan orang yang dianggap telah menjadi arwah gentayangan tadi kemudian setelah sampai, tinggalkanlah sapu lidi tersebut sambil berucap jika kamu memang menjadi arwah gentayangan, maka, kembalikanlah sapu lidi ini ke rumahku jika arwah ataupun korin dari orang tersebut memang benar-benar gentayangan maka secara gaib, sapu lidi yang panjenengan tinggal di kuburan pada keesokan harinya akan sudah berada di depan pintu rumah khasiat sapu lidi dalam dunia spiritual yang ketiga adalah sebagai penolak bala bagi ibu yang sedang hamil sudah menjadi kepercayaan turun-temurun jika ibu hamil adalah orang yang sedang dalam posisi paling rentan terhadap berbagai gangguan dari makhluk halus mulai dari sekedar melihat berbagai macam penampakan sampai dengan serangan berbagai ilmu hitam seperti janin yang tiba-tiba saja hilang dan lain sebagainya hal-hal yang tidak masuk di akal itu menurut nenek moyang kita bisa diatasi dengan meletakkan satu ikat sapu lidi di dekat tempat tidur ibu hamil dengan posisi berdiri yaitu bagian yang runcing mengarah ke atas hal tersebut dipercaya akan membuat makhluk halus yang ingin mengganggu menjadi takut dan juga akan menetralisir atau menggagalkan serangan metafisika yang ditujukan kepada janin di dalam perutnya khasiat sapu lidi dalam dunia spiritual urutan yang keempat adalah sebagai media untuk menangkal hujan pernahkah panjenengan merasa was-was karena acara penting panjenengan terancam gagal akibat hujan yang tiba-tiba saja turun entah percaya atau tidak sebenarnya hal itu bisa diatasi dengan menunda atau menggeser hujan tersebut ke wilayah lain secara sederhana ilmu menolak hujan ini bisa dilakukan dengan membalik sebuah sapu lidi bekas kemudian pada bagian ujung yang runcing panjenengan tancapkan beberapa cabai yang berwarna merah bisa juga ditambah dengan beberapa siung bawang merah dan juga bawang putih jika niatan positif panjenengan tersebut dibarengi dengan doa yang kuat maka dengan media sapu lidi yang dibalik itu secara ajaib akan bisa menolak bahkan menghentikan hujan yang sedang turun hasiat sapu lidi dalam dunia spiritual yang kelima adalah sebagai media pelaris dagangan alami sapu lidi bisa digunakan sebagai media penglaris dagangan apabila dikombinasikan dengan energi dari satu siung bawang merah penggabungan dari dua energi ini akan menghasilkan kekuatan magis yang dinamakan sebagai kekuatan penghibah dimana akan membuat orang yang datang ke tempat usaha panjenengan akan menjadi tidak tega jika tidak membeli sesuatu untuk membuat penglarisan alami ini caranya sangatlah sederhana yaitu panjenengan belah melintang satu siung bawang merah tepat pada bagian tengahnya setelah itu pada bagian mata atau inti dari bawang merah tersebut panjenengan tusuk dengan satu batang lidi bekas kemudian, simpanlah bawang merah yang sudah ditusuk dengan lidi tersebut di tempat panjenengan biasa menyimpan uang di warung atau bisa juga di dekat meja kasir dengan demikian, aura pengasihannya akan membuat orang yang datang menjadi tidak tega jika tidak membeli selain akan bisa melariskan dagangan bawang merah yang ditusuk dengan batang lidi tersebut juga akan menjauhkan uang panjenengan dari pencurian gaib dan agar energinya tetap kuat sebaiknya gantilah bawang merah dan lidi tersebut dengan yang baru setiap dua minggu sekali khasiat sapu lidi dalam dunia spiritual urutan yang ketujuh adalah sebagai media untuk menangkal santet dan mengusir setan sapu lidi bekas, terutama yang sudah kering dan berwarna hitam adalah media yang sangat ampuh untuk menangkal santet dan juga mengusir setan sapu lidi yang demikian juga sering disebut dengan pusaka tombak sewu atau tombak seribu ada berbagai cara untuk menggunakan kekuatan dari sapu lidi bekas ini mulai dari diberi mantra tertentu hingga ditanam di halaman rumah namun yang paling mudah adalah dengan menempatkannya di berbagai sudut di dalam rumah menempatkan sapu lidi di berbagai sudut rumah dengan ujung tajam menghadap ke atas akan membuat takut dan membingungkan entitas gaib jahat yang hendak mengirimkan santet kepada panjenengan bahkan, juga dipercaya bisa membalikkan santet tersebut kepada orang yang mengirimnya demikianlah video kita kali ini mengenai tujuh hasiat sapu lidi di dalam dunia spiritual semoga, dapat menjadi pengetahuan tambahan dan bermanfaat bagi kita semua yang menyaksikannya sebagai penutup, selalu admin doakan agar panjenengan sekeluarga senantiasa sehat selamat, dan melimpah rezekinya, amin selamat menikmati